Alhamdulillah 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 Untuk senantiasa memperbanyak Amalan ketaatan Baik berupa lisan Baik itu berupa amalan Ataupun kita beramal solih dengan harta Semampu yang kita bisa Di awal-awal waktu yang mulia Yaitu Bulan Dulhijjah Di sepuluh awal Bulan Dulhijjah Bulan Dulhijjah itu mulia Lebih mulia lagi Tadkala masih di sepuluh awal Bulan Dulhijjah Dan kemuliaan bulan Dulhijjah Ini Allah SWT Di surah At-Tawbah Ayat yang ke-36 Inna iddata syuhuri Inna iddata syuhuri Inda Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi jumlahnya setahun sama bulan Masahi dari Januari sampai Desember 12 bulan Hijriah dari Muharram sampai 12 setahun ada 12 hari di mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi minha 12 bulan dalam setahun itu ada ada 4 bulan yang dimuliakan bulan yang diharamkan manusia di saat itu berbuat kemaksiatan-kemaksiatan berbuat dosa maka Allah SWT katakan itulah agama yang lurus maka di 4 bulan yang Allah SWT muliakan ini Allah perintahkan kita jangan kalian mendolimi diri dari kalian di 4 bulan haram mendolimi diri dengan menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan itu mendolimi diri dengan kemaksiatan dengan dosa itu akan menjerumuskan manusia satu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena dosa dia tidak akan semangat dalam beramah soleh karena dosa dia akan diliputi kegelisahan karena dosa dan kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka karena dosa dia maka di 4 bulan ini Allah SWT perintahkan kita jangan 4 bulan haram ini 4 bulan haram ini Allah sebutkan secara global 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia yang Allah muliakan tetapi Allah di ayat ini tidak menyebutkan secara secara detail nah berarti butuh keterangan dari hadith artinya seseorang tidak bisa beribadah hanya dengan banyak di Al-Quran itu bentuk-bentuk perintah ataupun kabar itu masih global belum rinci seperti perintah untuk menegakkan solat solat berapa rekaat gimana tata caranya waktunya kapan masih global nah ini Allah SWT memuliakan 4 bulan juga masih global 4 bulan yang dimuliakan Allah itu bulan apa saja kan gitu disebutkan dalam imam Al-Bukhari menyebutkan inna zamana istadara kahayatihi yauma khalaqassamawati wal'ar sesungguhnya waktu itu istadara berputar berjalan ya kalau istilahnya orang jawab Pak roda roda berputar ya waktu itu berputar berjalan kahayati seperti keadaannya ya ada pagi ada siang ada sore ada malam berputar terus seperti keadaannya hari dimana Allah SWT menciptakan layan bumi as-sanatu setahun itu setahun itu ada dua belas bulan nah minha arba'atun hurum empat belas bulan ini ada empat bulan yang mulia ya itu apa kata Rasulullah SAW salah satu mutawal lihat tiga bulannya berturut turut ya ini kalau menyebutkan dari awal kalau betul berarti sudah betul tapi dari awalnya salah bisa salah dua bulannya urut ya tiga bulannya tiga bulannya urut dan ini untuk mudah mengingatnya antum ingat urutan yang paling belakang di bulan ke-12 mundur nanti akan ketemu tiga ketemu apa ketemu ketemu dua nanti yang satunya depan yang dua belas berarti mundur satu sebelas maju satu satu ya dua belas itu sebagai penengahnya nanti jendengan akan mudah ingat ya tengahnya dua belas bulan ke-12 itu bulan apa dul hijah sebelum dul hijah dul kalau orang jawa dul kaidah ya dul kaidah terus besar kan gitu ya besar itu bulan bulan dul hijah kalau dalam hijriah bulan besar bulan besar nah setelah dua belas ke-1 apa itu muharram berarti sudah ketemu tiganya maka rasul s.a.w. menyebutkan tiga bulannya berturut-turut ya yang pertama yang kedua yang kedua yang ketiga yang ketiga yang keempat yang keempat bulan bulan rajab itu antara jumat jumat dan ula dan jumat dan sani kemudian syaban antara itu rajab bulan rajab empat bulan ini dimuliakan Allah s.w.t tetapi tetapi kebanyakan kaum muslimin dalam 12 bulan ini yang dimuliakan bulan apa bulan 12 bulan ya kan setahun 12 bulan yang dimuliakan umum bahkan kita juga itu bulan nah ini ikhtilaf antum aja ikhtilaf ini beda-beda satu bodoh merga siji dalam setahun kaum muslimin dalam setahun itu biasa yang paling banyak dimuliakan dengan ibadah adalah bulan Ramadan iya padahal Ramadan 3 bulan dimana paling mulia kan 30 hari sebulan iya 30 hari ini kalau dibagi 3 10 depan 10 tengah 10 belakang bulan Ramadan paling mulia di 10 bulan nah sekarang pertanyaannya bentuk pemulihaan jenengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa sebagai tanda kalau jenengan memuliakan 10 terakhir kalau cuma sekedar tahu 10 hari terakhir itu mulia tapi tak tinggal ngorok terus ini kan berarti tidak memuliakan tak tinggal dulan terus ya saya hidupkan malam tapi hidupkannya dulan terus dulannya gadang gadang sampai pagi tapi dulan ini bukan pemulihaan pemulihaan kaum muslimin di 10 terakhir dengan apa kiamulail bahkan sebagian sampai mengerjakan kiamulailnya di di akhir malam jam 2 setengah 3 jam 3 itu sebagai tanda kalau sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan karena disitu ada malam laylatul kodah nah padahal 10 awal bulan dul hijah itu kemuliaannya tidak kalah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak kalah sama-sama mulia hanya beda waktu ya beda waktu kalau bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu mulianya di waktu malam karena disitu ada malam lahatul kodah kalau 10 hari awal bulan dul hijah itu ada hari-hari yang dimuliakan ya dari 9 kita disunahkan puasa terus ya kalau tidak bisa puasa terus ya puasa berlubang-lubang ini puasa habisun tidak kayak daud kalau tidak puasa terus 3 hari 4 hari berhenti semampu kita banyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau 10 itu madang sudah waktunya makan minum karena apa terlubang-lubang tidak boleh puasa nah itu mulia di awal kemudian tanggal 10 itu hari muslimin semua menjembeli hewan korban dan itu tidak ada ibadah sebesar itu kecuali cuma ada di tanggal 10 bulan tulah hijah maka pertanyaannya kapan penyembelihan terbesar bulan tulah hijah 2 itu pun cuma ada di tanggal 10 tulah hijah meskipun nanti tanggal 11 boleh tapi sudah tidak banyak disini biasa hari tashrik menjembeli besi kesel kan gitu besar besaran tanggal 10 tulah hijah meskipun hari tashrik 11 12 13 masih boleh tetapi sudah jarak yang ada paling pondok sebab kalau pondok disembeli sekali makan tidak ada besar besaran disitu maka 10 awal bulan tulah hijah itu lebih mulia dibandingkan bulan ramadhan dilihat di waktu siangnya ya waktu siangnya maka para ulama menyebutkan ya ketika menjelaskan awal ayat disuruh fajr wal fajri walayalin ashr demi fajar dan demi malam malam 10 10 hari 10 hari ini para ulama menyebutkan 10 hari yang pertama 10 hari awal di bulan ramadhan 10 hari akhir di bulan ramadhan 10 awal di bulan muharram ya karena puasa sunnah itu yang paling afdol setelah ramadhan adalah puasa muharram sebagaimana rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan afdol siyami ba'da syahri ramadhan syahrul muharram ya seutama utama puasa sunnah setelah bulan ramadhan adalah bulan muharram puasa di bulan muharram maka para ulama menyebutkan 10 hari ini 10 hari awal bulan muharram yang keempat 10 hari awal di bulan maka wal fajri walayalin ashr demi waktu fajar dan demi malam 10 dan demi hari-hari 10 itu para ulama menyebutkan yang sahih yang kuat adalah 10 hari awal di bulan zul hijjah kemuliaannya 10 awal bulan zul hijjah ini ditunjukkan Allah dengan sumpah coba kalau jenengan mungkin gak hal remeh itu sumpah mungkin gak hal yang remeh itu sumpah gak mungkin seperti jenengan remeh aja cuman pinjem motor demi Allah aku mau pinjem motor hantu cuman pinjem motor demi Allah kan gak juga maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa 10 hari awal bulan tul hijjah itu mulia ditunjukkan dengan sumpah walayalin ashr dan demi 10 6 hari di bulan tul hijjah maka bulan tul hijjah bulan itu memiliki banyak kelebihan diantara kelebihan bulan tul hijjah itu adalah penyempurnaan islam islam itu disempurnakan di bulan tul hijjah nah coba bayangkan ulama yahudi saja tahu ulama yahudi itu tahu kalau islam itu disempurnakan dengan satu ayat di bulan tul hijjah nah sebagaimana disebutkan rasul sallallahu waliwassalam tentang kisah bagaimana mulianya bulan tul hijjah dimana waktu itu Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam Athar Abdullah bin Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari ada seorang ulama yahudi itu bertanya kepada amir umminin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu nah bahwa dia menunjukkan tahukah di situ di kitab kalian itu ada satu ayat turun kepada agama kami kata yahudi pada kami hari itu akan kami jadikan sebagai air raya ayat ini kalau turun pada agama yahudi kepada agama mereka hari turunnya ayat itu akan dijadikan sebagai hari air raya maka Umar bin Khattab bertanya ayat apa itu maka ulama yahudi mengatakan hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian dan aku ridhoi agama ini untuk kalian setelah dibacakan ayat itu oleh ulama yahudi Umar bin Khattab langsung menjawab saya tahu betul ayat itu turun dimana tahu betul nah berkenaan dengan apa ini jauh ditahu ayat ini turun dimana di di Arafah di saat Nabi mengerjakan haji haji wadah haji perpisahan haji terakhir Nabi salallahu alaihi wasalam karena tanda sempurnanya islam itu diantaranya dicabutnya Nabi salallahu alaihi wasalam maka hayat ini turun itu di saat Nabi mengerjakan haji terakhir haji perpisahan haji wadah berarti di bulan apa itu bulan bulan ini bulan mulia bulan sempurnanya islam kemudian yang kedua yang kedua bulan dulhijah ini mulia dilihat dari sisi penyembelihan dimana di hari itu kaum muslimin banyak menumpahkan darah untuk kurban tidak ada hari-hari yang paling banyak menumpahkan hewan sembelian kecuali di hari dulhijah di hari tanggal tanggal sempurlih meskipun mungkin tukang jualan dia bilang oh ini paling banyak penyembeliannya berapa cuma disitu saja tidak seluruh dunia dan penyembelian sepakat sepakat sembelihannya disembelih hanya bolehnya setelah sholat it harinya tanggal sepuluh waktunya setelah sholat it karena dicicil tidak boleh ya biar nyepet ke laku nyepet ke gawe disembelih sebelum sholat subuh wih sebelih semua nanti habis sholat it lebih ngelati karena pekan nyepet ke gawe ini kemudian berikutnya mulianya bulan dul-hijjah mulannya bulan dul-hijjah ini kaum muslimin disunahkan untuk puasa arafah di tanggal dul-hijjah nah Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadis riwayat an-nasai sawmu asyura yukaffir sanat al-madiyah wa sawmul arafah yukaffir sanatain al-madiyah wal-baqiyah puasa tanggal sepuluh asyura puasa asyura nah itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan puasa arafah tanggal sembilan dul-hijjah ya tanggal sembilan dul-hijjah itu menghapuskan dosa dua tahun setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu ya satu hari berpuasa itu itu nilainya dua tahun sehingga nanti di saat tanggal sembilan dul-hijjah ya sebelum hari penyembelian nanti jangan sampai tidak berpuasa jangan sampai tidak berpuasa arafah hanya karena alasan alasan pekerjaan ya kalau memang pekerjaan lebih baik ditinggal dulu untuk puasa sehari demi mendapatkan pengampunan dari Allah T.W.T sadari bahwa dosa kita banyak ya Allah T.W.T berikan kita kesempatan untuk menghapuskan dosa nah maka manfaatkan satu hari itu untuk menggugurkan dosa-dosa ya kalau perlu nanti nah bisa nanti diumumkan besok kita adakan buka bersama yang lain agar berpuasa satu hari di hari arafah tanggal sembilan tulah hijah sehingga nanti bisa semangatnya berbeda semangatnya seperti di bulan Ramadan buka bersama bareng ya sebagaimana di diampel juga begitu tanggal nanti puasa barang untuk berlomba-lomba semangat memberikan apa memanfaatkan waktu untuk berpuasa dan juga memanfaatkan harta berlomba-lomba untuk memberikan iftar berbuka nah kenapa jamaah karena amalan solih satu saja dikerjakan di 10 awal bulan alhamdulillah hijah itu mengalahkan orang yang jihad di medan pertempuran dia masih pulang perang di sana melawan orang-orang kafir dia masih pulang ketemu sama keluarganya itu masih kalah dengan jenengan saudako satu bungkus nasi meskipun ringan tapi kalau dikerjakan di hari yang mulia maka amalan yang ringan itu pahalanya besar sebagaimana rasul sallallahu alaihi wassalam menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu riwayat al-imam al-bukhari ma min ayyamin al-amal salih ahab ilallah min hadil ayyamin ashr tidak ada hari-hari dimana amalan salih hari itu lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan hari-hari yang lain lebih dicintai coba siapa yang beramal salih di hari itu meskipun di hari lain dianggap ringan dianggap remeh dianggap sepele tapi kalau dikerjakan di hari itu di bulan itu itu lebih dicintai Allah dibandingkan di hari yang lain sampai para sahabat menanyakan kepada Nabi membandingkan dengan amalan yang paling besar dan itu ditakuti manusia dan itu manusia banyak bahil ditakuti manusia apa mati dua manusia bahil dengan harta nah dibandingkan dengan itu jihad ya Rasulullah kalau dibandingkan dengan jihad gimana ya Rasul jihad tetap kalah coba nah coba kalau dari pemerintah menyerukan perang kira-kira berani berangkat enggak harus jual inova jual kebun ya kan gesangi kan gak cuman wongtok kan gitu gak cuman modal dengkul berangkat berani nanti mati ngeleh nanti jadinya harus bawa bekal orangnya siap nyawa siap mati di maka para sahabat membandingkan sampai Rasul menyebutkan hamalan soleh di hari itu lebih dicantai Allah dibandingkan hari yang lain maka para sahabat menyebutkan kalau dibandingkan dengan jihad gimana ya Rasul Rasul menjawab jihad tetap kalah eh tetap kalah sodakoh lima ribu tetap kalah kita baca Quran tetap kalah dengan baca Quran hari ini lebih dicintai lebih besar paalanya dibandingkan baca Quran kemarin ya nah dengan puasa hari ini di bulan tul hijjah awal ini itu lebih besar lebih dicintai Allah dibandingkan puasa bulan kemarin amalan soleh dikerjakan di bulan ini di hari hari ini kalah kalau dibandingkan dua ini Rasul kecuali orang seorang laki-laki karena perempuan tidak boleh jihad kecuali seorang laki-laki yang dia berangkat perang siap nyawanya mati di situ kecuali seorang laki-laki yang dia berangkat jihad dengan siap jiwa dan hartanya dan tidak kembali hartanya dirampas dua ini baru bisa mengalahkan bacaan Quran kita di hari ini baru bisa mengalahkan puasa kita di hari ini baru bisa mengalahkan sodakoh kita di hari ini coba siapa yang berani jihad mati di sana mesti mikir gimana anakku gimana itu kalah dengan amalan amalan soleh di saat ini yang mengalahkan cuma dua dia mati di medan tempur hartanya dirampas sama musuh itu aja kalau masih perang di sana pulang ya assalamualaikum abi pulang alhamdulillah itu masih kalah padahal perjalanan jauh ya pisah dengan anak istri harta dibawa kalau masih pulang dengan jiwa raganya apalagi hartanya itu malah mundak karena ada kalah dengan amalan soleh yang kita kerjakan saat ini apakah dengan hadis ini kita masih kurang semangat beramal soleh di 10 awal bulan tul hijjah apakah masih kita samakan dengan bulan bulan yang lalu jangan kesempatan kita beramal soleh saat ini semampu kita baca quran berbuat baik sodak puasa kiruatul quran dikir nah apa yang akan kita lakukan di saat kita berada di 10 awal bulan tul hijjah karena tinggal sedikit kalau tanggal 10 jadi penyembelihan tanggal 10 itu sudah hari korban kita sudah sholat berarti tinggal malam kamis ini malam jumat malam sabtu ya tinggal hari-hari itu ya masih menanti ada tanggal 10 ada amalan-amalan terhut tersebut maka disitu disunahkan untuk mengerjakan amalan-amalan soleh meskipun masih ada kesempatan nah yang pertama apa berdikir banyak berdikir nah dan dikir itu ada dikir mutlak ada dikir muqayyad dikir mutlak itu dikir tidak ada kaitannya dengan waktu bebas mau kapanpun nah tidak terikat itu namanya dikir mutlak bebas waktunya bebas kapanpun tetapi perhatikan tempat antum berdikir jangan sampai nanti di tempat-tempat yang tidak pantas berdikir berdikir ya seperti masuk kamar mandi sambil dikir tidak boleh nah waktunya bebas ya sambil duduk bisa subhanallah tak Allahu akbar tak la ilaha illallah ya antum duduk bunder berapa dengan banyak berdikir ya baik maka amalan itu lebih dicintai Allah jabar kawata'ana maka sampai dikatakan Ibn Rajab Alhambali beliau mengatakan idha kana ahabba illallah fahuwa afdal wa indah kalau amalan-amalan itu lebih dicintai Allah berarti amalan itu lebih afdal dibandingkan yang lain kalau beramal sekarang meskipun ringan meskipun sepele dibandingkan bulan kemarin anggaplah kita sekarang cuman infat itu cuman gambar pedang berapa gambar pedang itu berapa cuman seribu itu lebih dicintai lebih afdal dibandingkan antum kemarin infat merah kalau secara angka itu lebih besar merahnya selisih berapa angka dua nul ini seribu ini seratus ribu kalau dilihat besaran angkanya lebih besar yang kemarin tapi kalau dilihat dari si waktunya lebih afdal lebih dicintai sekarang meskipun sedikit maka kalau amalan amalan dicintai berarti amalan di saat itu lebih afdal lebih utama dilakukan lebih afdal di si Allah kemudian jamah amalan yang bisa kita lakukan yang lain yang lain selain daripada zikir yaitu dengan kita memperbanyak untuk berpuasa berpuasa karena tanggal satu sudah lewat dua lewat tiga lewat empat lewat lima kemarin hari ini enam ya sudah enam tul hijjah masih ada kesempatan besok tanggal tujuh ada tanggal delapan tanggal sembilan masih ada tiga hari kalau kita mau berpuasa enam berbanyak untuk berpuasa berpuasa di sisa-sisa awal dari bulan tul hijjah enam kalau memang karena faktor beratnya satu pekerjaan maka jangan sampai nanti di tanggal sembilannya tidak berpuasa pekerjaan yang berat sekarang lebih kalah pekerjaannya ya udah karena berat saya kerja tapi jangan sampai nanti tanggal sembilan itu beratnya pekerjaan menjadikan kita terhadangi tidak berpuasa satu hari tanggal sembilan tul hijjah cuma ada setahun sekali dan itu kita diberi kesempatan semoga besok umur kita sampai sana karena tidak ada jaminan betapa banyak orang yang kemarin itu berharap berdoa yang tahu keutamaan bulan tul hijjah dia berdoa ya Allah pertemukan umur saya dengan bulan tul hijjah ya ternyata Allah tidak berikan kesempatan itu Allah tidak kabulkan waktu itu sehingga sebelum bulan tul hijjah Allah sudah ambil semoga Allah sampaikan kita sampai 6 di 10 awal bulan tul hijjah kita banyak beramal salih di bulan itu 6 maka muliakan bulan itu dengan beramal salih semampu kita minimalnya kalau memang tidak bisa jauhi kemaksiatan jangan amal salih tidak bisa kemaksiatan diket jangan kalau memang tidak bisa belum bisa untuk banyak beramal salih besar maupun kecil minimalnya jauhi kemaksiatan sebagai bentuk memuliakan bulan yang mulia bulan tul hijjah jauhi kemaksiatan baik kemaksiatan dengan mata kemaksiatan dengan telinga kemaksiatan dengan lisan kemaksiatan hati maupun kemaksiatan dengan harta bagaimana kemaksiatan dengan harta harta kita kita pakai untuk berbuat maksiat minimanya jauhi kemaksiatan kalau memang kita amal-amal salih puasa juga berat kita menang saudaku juga berat maka jauhi kemaksiatan kemudian berikutnya jamah yang bisa kita lakukan yaitu tilawat Al-Quran baca Al-Quran Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwat Ibn Huzaimah Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama baca Al-Quran di rumah ada di musolah ada di masjid ada baca Al-Quran ringan ringan kalau tidak kita dengarkan murotan dengarkan murotan karena apa itu membikin ketengah orang-orang yang beriman itu hatinya tenang hatinya nyaman hatinya ayam dengan apa berdikir kepada Allah ketahuinah dengan berdikir kepada Allah menjadikan hati itu tenang baca Al-Quran satu huruf sepuluh kebaikan kemudian berikutnya jamaah adakumullah jamiah apa yang bisa kita lakukan amalan soleh di bulan dul hijjah ini kita sodakoh sodakoh nah terlebih ada dari teman-teman ada kotak khusus kalau jenis-jengan mau mendidik diri dan keluarga itu ada kotak khusus untuk infat nanti bisa dipakai untuk amal-amal soleh yang lain baik itu berdakwah ataupun untuk perkembangan untuk fakir miskin anak yatim bisa dipakai untuk mendidik diri kita sodakoh bisa dengan jenis-jengan punya kotak tersendiri untuk mendidik diri mendidik anak-anak dan istri untuk menyisihkan sebagian yang kedua daripada uang-uang receh itu tidak bermanfaat di mana di bawah kursi kadang nyapu ada uang ini dikasihkan orang rapatut ke 500 kalau punya kotak tersendiri masukkan di situ nanti bisa dibawa ke masjid nanti bisa dikasihkan ke siapa yang ngurusi itu nah itu jadi amal bagi jengan atau sodakoh nanti ketika ada puasa arofah di situ ada iffar jengan saya yang boking untuk makannya saya yang boking untuk snacknya makan ringannya sodakoh bagian itu lebih dicintai Allah dibandingkan sodakoh di hari yang lain nah atau sodakoh dengan yang ringan-ringan nah yang ringan semampun jengan nanti ada anak-anak kecil dikasih kalau dikasih snack juga gak mau karena anak-anak sekarang permen juga gak mau maunya kalau uang kalau uang sudah nah baik berikutnya nah apa yang bisa kita lakukan ketika di 10 awal bulan tulah hijah yaitu kita nyebeli ya disini yang yang perlu kita ingatkan apa sembelian hewan sembelian jeningan sudah bagus nah luar biasa ketika jeningan sudah punya niatan untuk menyembelih baik dengan cara nyelengi dulu ya kemudian atau bisa jeningan bisa langsung kalau yang punya langsung keluar uang untuk beli hewan korban baik itu sapi maupun maupun kambing ya cuman yang diperhatikan ini di awal jeningan sudah bagus dengan usahanya lain untuk mendapatkan hewan korban jangan sampai nanti waktunya penyembelihan ini menjadikan korban kita rusak rusak bisa rusak karena tidak diterima oleh Allah tabar wa ta'ala ya karena Allah hanya menerima korbannya orang yang bertakwa sesungguhnya Allah hanya menerima amalannya orang-orang yang bertakwa apa yang kita sembelihkan apa yang kita berikan berupa hewan ini tidak akan sampai kepada Allah yang sampai kepada ketakwaan kita tidak akan sampai tidak akan sampai bahwa daging-daging darah yang kita alirkan daging yang kita korbankan itu tidak akan sampai kepada Allah jangan sampai kepada Allah itulah ketakwaan kita kita sembelih takwa itu apa dasar ilmu menjauhi larangan atas dasar ilmu bagaimana perintah penyembelihan sudah dicontohkan Nabi apa yang harus dijauhi di saat kita sembelih juga sudah dicontohkan Nabi SAW jangan sampai nanti di akhir dari penyembelihan itu banyak kegagalan tidak sampai finish yang pertama apa yang pertama di saat kita sembelih kewan disampaikan disitu diperhatikan jagalnya diperhatikan jagalnya makanya yang disunahkan menjembeli siapa yang disunahkan menjembeli yang paling afdal menjembeli hewan korban itu siapa yang berkorban yang lebih utama boleh diwakilkan tapi jangan sampai keislamannya kalah dengan jenengan jenengan coba sholatnya gimana minima sama jenengan jangan sampai wakilnya sholatnya kalah dengan jenengan masa wakilnya lebih parah jenengan sholat sudah bagus akhidah sudah bagus tapi diwakilkan yang keislamannya itu dibawah jenengan meskipun itu sah saja tapi ingat ini penyembelian setahun sekali kita cari yang terbaik supaya korban kita diterima maka hati-hati cari jagal jangan asal dapat jagal satu jangan sampai jagal itu sholatnya tidak terjaga sholat lima waktu saja tidak genep yang kedua seandainya genep pun waktunya juga tidak jelas ngerjakannya tidak diperhatikan waktu ngerjakannya atau jagal yang dia senang minum homer jagal yang fasik jangan maka minimal kalau jenengan mewakilkan jagal hewan korban jenengan minimalnya seterah dengan jenengan sholatnya ibadahnya ya agidahnya jangan sampai di akhir ini penyembelihannya justru berkoban dan ini banyak kaum muslimin yang tidak diperhatikan yang penting dapat jagal yang kedua jagal yang tahu ilmu jagal jadi gimana tata cara penyembelihannya sebab kemarin sampai kita tahu sendiri yang nyembelih kita yang nyembelih saya sendiri tetapi disitu ada jagal yang nunggu karena dia mau selat membeli kulit sehingga masih kejel masih gerak banter sapinya itu sudah dikelet dipotong kepada bilang jangan ini gak boleh maka tahu tata cara penyembelihannya apalagi jagalnya musyrik apalagi jagalnya gak sholat apalagi jagalnya jelas jelas dia itu apa jelas jelas dia sama sekali gak sholat karena dia keseja sehingga jangan sampai ya untuk penyembelian disini berikutnya 10 diperhatikan lagi apa ketika selesai daripada penyembelian berarti apa dikeletikan gitu sampai pemilik hewan korban itu memberikan upah dari hewan korban kepada siapa jagal kalau jenengan mau ngopahi itu ambil kantong sendiri jangan mengambil dari sedikit pun dari hewan korban kalau jenengan itu mau ngasihkan kepada jagal itu bukan sebagai opah tapi sebagai hadiah bukan sebagai uang lelah bukan sebagai untuk ini kesel tak opai kepala tak opai kulit tak opai kaki jangan kalau sebagai opah sebagai uang lelah atau sebagai kerja jangan diambil sedikit pun dari hewan korban hewan korban demikian juga jangan sampai panitia hewan korban itu karena panitia itu statusnya sebagai pembantu meringankan beban si korban kecuali jenengan dapat sedekahan dari mana pemilik hewan korban tapi kalau jenengan sendiri besok kita sembelih dimasak si ke panitia itu hewan siapa ini yang tidak dibenarkan kecuali si sohib korban itu memberikan sedekah beses pokoknya kambingku terserah tak serah ke panitia terserah bebas panitia sebagai sedekah dari saya pokoknya bebas ini beda tapi kalau panitia tanpa ada pemberitahuan daripada sohib korban langsung mengambil keputusan berarti panitia itu penguasa jangan sampai panitia sebagai penguasa tetap yang berhak itu siapa pengkorban sohibul korban jadi panitia sekedar membantu bantu saja untuk meringankan atau memperlancar perjalanan sembelih nah perjalanan sembelih kemudian berikutnya yang terakhir itu jangan sampai kalau korbannya banyak korbannya banyak itu jangan sampai kulit-kulit atau kaki-kaki atau kepala-kepala dikumpulkan terus kita main perasaan ini penai didon terus ditukarkan dengan daging ataupun hewan korban jangan itu bukan hak panitia itu hak pemilik hewan korban terserah pemilik hewan korban mau diambil dimanfaatkan sendiri atau mau dikasihkan kalau sudah dikasihkan itu bebas yang dikasih mau dijual mau dimanfaatkan itu bebas tetapi kalau panitia mengambil keputusan sendiri tanpa ada keterangan jelas daripada sahibul korban maka panitia tidak boleh tidak boleh jadi meskipun sudah ada rapat sepakat panitia tetap di bawahan siapa pemilih hewan korban jangan disepakati pokoknya disepakati sama panitia begini di kelompok keing terus ditol daging tidak bisa kita adalah kaitannya dengan ibadah ibadah itu ada aturannya ada aturan main sebenarnya kalau mau sembelih sendiri itu tidak apa-apa jadi memang masyarakat bebas silahkan dikasihkan panitia disembelih bareng di masjid silahkan jendengan beli sendiri di rumah dinikmati sama keluarga terus bagian di bagian monggo itu bebas ya makanya sudah saya mau nyembelih di rumah untuk apa namanya sebagai pekan untuk latihan bagi keluarga dan anak-anak sama tetangga nanti sepertikanya nantikan sendiri sepertikanya disimpan sepertikanya dibagikan cedekahkan bisa dipahami ini biasanya yang terjadi kegagalan dalam korban itu di akhir-akhir begitu semoga bermanfaat Wallahu ta'ala alam bishwab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.